Sebanyak 13 ODP yang merupakan keluarga dari pasien positif corona dan petugas medis yang sempat berkontak langsung saat melakukan perawatan diambil uji sampel lab tenggorokan atau swab oleh Dinas Kesehatan Lampung. Sampel lentir atau swab ini sudah dikirimkan ke pusat laboratorium dan tinggal menunggu hasilnya. Menurut Kepala Dinas Kesehatan saat ini, kondisi kesehatan dari ke-13 orang dalam pemantauan masih dalam kondisi baik. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Reyhana menyampaikan terkait kondisi pasien positif corona 01 saat ini dengan kondisi stabil dan sedang ada pengecekan laboratorium ulang dengan harapan kesehatan pasien 01 bisa semakin membaik. Ya, kalau tracingnya keluarga intinya kan dia ada 6 orang. Itu sudah semua dikirim swabnya, tapi kita menunggu hasilnya. Kalau tentang rapid test, saya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Apakah sudah dihancurkan atau belum? Ya, saya tidak mau menyalahi protokol dari Kementerian Kesehatan. Walaupun daerah lain mungkin sudah banyak yang melakukan, monggol, kita juga enggak ini. Tapi saya akan tetap pegang, kempes itu kalau sudah mengeluarkan suatu aturan, pasti kita akan diinfokan melalui media kita. Termasuk yang tujuh juga perawat yang disimpul itu, kita swab juga. Dinas Kesehatan menghimbau agar masyarakat tetap terus mengikuti dan memonitoring diri sendiri, melakukan social distancing atau membatasi diri untuk tidak keluar rumah, dan menghindari keramaian serta menjaga kondisi tubuh agar tetap rimah. Roma Afri Idam, Kompas TV, Lampung